Intro Demi ikuti tren, 52 siswi SMP Bengkulu Utara rela sayat tangan ramai-ramai. Tren yang mengkhawatirkan dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu. Para siswi SMP Bengkulu Utara ini, rela menyayat tangannya menggunakan sejumlah benda tajam, seperti silet, kater, hingga jarum pentul. Aksi siswi SMP Bengkulu Utara terungkap saat 7 Maret 2023 lalu, di saat salah satu guru curiga lantaran mendapati ada goresan dengan pola yang sama pada anak didiknya. Benar saja, saat dirazia, tak kurang 52 siswi SMP Bengkulu Utara melakukan hal yang sama. Usut punya usut, apa yang siswi SMP Bengkulu Utara lakukan itu? Demi mengikuti tren yang tengah viral di media sosial Youtube. Dari penelusuran rakyat bengkulu.com, aksi yang sama juga sudah dilakukan banyak pelajar lainnya di tanah air. Malah, aksi tersebut sudah dilakukan sejak 4 tahun yang lalu. Terkini, siswi SMP di Bengkulu Utara juga melakukan hal yang sama dengan melokai diri sendiri terutama di bagian tangan. Mengenai hal ini, Kepala SMP Negeri 1 Bengkulu Utara, Sri Utami Dwi Wahyuni membenarkan kejadian tersebut. Ia juga tak menapikan jika alat yang digunakan untuk melokai diri tersebut merupakan benda tajam, diantaranya silet, kater, dan jarum pentul. Bahkan, ada juga siswi yang setelah melukai tangannya tersebut, lalu mengambil gambar dan memasangnya di akun media sosial miliknya. Ia juga menuturkan jika tidak ada indikasi lain dalam peristiwa tersebut. Hanya saja, para siswi itu mengikuti tren di media sosial YouTube. Terima kasih telah menonton!